Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DPWPKS Jakarta resmi mengusung nama Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sementara itu, PAN menyiapkan sejumlah nama dari kadernya untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DPWPKS Jakarta resmi mengusung nama Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut dikatakan Ketua DPWPKS Jakarta, Hoi Rudin. Namun demikian, usulan saat ini masih suara dari DPWPKS Jakarta. Keputusan akhir tetap menunggu hasil keputusan dari DPPPKS terkait Pilkada 2024. Sebelumnya Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, mempertimbangkan untuk maju sebagai bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Menurut Anies, sudah ada partai yang mengundangnya untuk maju di Pilkada Jakarta. Nah sekarang, saya memang dalam fase menakar, mempertimbangkan, sudah ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu, bisa tiga-empat kali di rumah itu berdatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Sementara itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan, PAN akan mengusung Eko Patrio, Zita Anjani, dan Pasya Ungu untuk maju ke Pilkada Jakarta. Zulkifli Hasan mengicarakan tidak melirik Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. PAN enggan membicarakan figur di luar Koalisi Indonesia Maju. Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah nama dari kader PAN, antara lain Ketua DPW PAN Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani, dan mantan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo alias Pasya Ungu. Sementara juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengatakan, pihaknya mempertimbangkan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Jiwandono, untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Herzaki menilai Budi sukses memimpin tim Bravo TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu, juga ada nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Sedangkan dari luar kami melihat ada susuk seperti Mas Budi Jiwandono dari Giringdara. Beliau ini kan salah satu petinggi di Giringdara dan juga anggota DPR RI kemarin juga terbukti sukses dalam memimpin tim Bravo dalam Pilpres 2024 lalu. Ada juga sosok Kang Ericka, Kang Emil, Ritwan Kamil dari Kulkaran. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!